Assalamualaikum sahabat-sahabatku Kali ini saya mau berbagi manfaatnya potong pucuk pada Adlonema Tapi sebelumnya, sebelum saya memulai Mohon dukungan sahabat-sahabat ya Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu Dan tekan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru Terima kasih Berawal dari kekecewaan saya pada kucing kesayangan saya Yang kalau saya sedang beraktifitas selalu mengikuti Suatu hari saat sedang menjemur Adlonema di pagi hari Ditinggal sebentar pot Adlonema frozen saya terguling Karena disuruduk-suruduk si umpus Bukan hanya media tanamnya saja yang berhamburan mengotori lantai Tapi agronema frozen saya yang sedang cantik-cantiknya dan rajin mengeluarkan kunjuk daun pun jadi patah batangnya Ini dia agronema frozennya yang saat itu sempat patah Saat itu pengen nangis sih karena selain harganya masih mahal menurut saya Jadi koleksi tanaman hias saya ini yang saya sayang-sayang Jadi akan berkurang Karena batangnya patah saya mikirnya ini bakal mati Tapi pot dan sisa batang yang tertancap tidak saya bongkar Saya biarkan saja Hanya saya sisihkan dan tidak saya perhatikan lagi Terus terang saya kecewa Saya letakkan bersama pot pot yang tidak terpakai mengonggok di area terbuka Setelah sekitar satu setengah bulan Ternyata saya lihat ada tiga tunas kecil yang tersembul di permukaannya Alhamdulillah ternyata ada generasi penerusnya Dari tiga tunasnya yang naik jadi tanaman berdaun baru Ini saja Hanya ada dua tunas Yang satu tunas sudah mekar daun Yang satu masih kuncup Tidak apa-apa lah Yang penting agronema frozen saya tidak jadi mati Dan ini adalah pengalaman pertama saya Memperbanyak agronema dengan cara potong pucuk Manfaatnya potong pucuk Tunas-tunas yang akan muncul akan lebih dari satu Jadi lebih banyak lagi kan tanaman-tanaman baru kita Atau kalau dibiarkan Pot kita akan menjadi rimbun Terima kasih empusku sayang Secara tidak langsung Kamu sudah mengajari manfaat potong pucuk Ini adalah pengalaman yang paling berharga Selanjutnya Pengalaman itu demikian menginspirasi saya untuk berani mencoba potong pucuk pada agronema yang lain Contohnya pada agronema reglegasi saya ini Saya memotong pucuknya Karena batangnya sudah mulai botak Ditinggalkan daun-daunnya yang sudah tua Seperti ini contohnya pada agronema heng-heng saya sahabat-sahabatku Ruas-ruas batangnya mulai kelihatan karena meninggi Sudah ditinggalkan daun-daun yang sudah tua di bagian yang terbawah Setelah dipotong pucuknya Satu bulan kemudian Tiga tunas muda muncul Ini kondisi batang atas dan batang bawahnya Kondisi ini adalah Satu setengah bulan setelah dipotong pucuk Tiga tunas mudanya sudah mulai muncul Siap menjadi tanaman baru Kalau tiga tunas ini sehat Jadi rimbun ya Kalau dulu si empus enggak mematahkan agronema kesayangan Mungkin saya belum berani mencoba untuk potong pucuk sampai saat ini Gara-gara si empus Jadi berani perbanyak agronema dengan potong pucuk Tapi syaratnya Pastikan tanaman harus sehat ya Kemudian Tanaman juga sudah termasuk tanaman yang tua Cirinya Batangnya sudah botak atau ditinggalkan daun-daun tua Atau dia sudah pernah berbunga Biasanya akar juga sudah berkembang dalam medianya Agar tidak mengganggu akar-akar halusnya Sebaiknya pada saat potong pucuk Tidak usah membongkar media Untuk sahabat-sahabat yang punya tanaman agronema yang sudah tua Ayo berani memperbanyak agronema dengan cara ini Sampai disini dulu ya sahabat-sahabatku Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton Jumpaite